Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Saya Prasetyo Ibu kembali hadir dalam program spesial dialog. Kali ini kami akan membahas mengenai proses industri tekstil di tengah pandemi corona. Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di www.idxchannel.com Baik pemirsa langsung saja kita ke informasi pertama. Di mana pandemi virus corona ini mengakibatkan perekonomian terpuruk dan berdampak pada berbagai sektor usaha di tanah air. Salah satu yang terdampak adalah industri tekstil yang terus berjibaku di tengah turunnya permintaan tekstil dan produk tekstil dari dalam dan luar negeri. Jumlah perusahaan-perusahaan yang terpapar pandemi virus corona di dalam negeri terus berjatuhan. Tidak terkecuali industri tekstil yang padat karya. Bahkan jumlah korban pemutusan hubungan kerja dan karyawan yang harus dirumahkan terus bertambah. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Hayani Rumondang. Pekan lalu menyebutkan data valid korban PHK dan pegawai yang dirumahkan yang bersal dari sektor formal dan informal sebanyak 1.727.913 pekerja. Jumlah tersebut meliputi berbagai sektor usaha di tanah air. Data berbeda ditunjukkan Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Rizal Tanzil, yang menyebutkan data terakhir per awal Mei 2020 jumlah buru di perusahaan tekstil yang terkena PHK dan dirumahkan hampir menyentuh 2 juta orang. Namun demikian kondisi ini tidak membuat pelaku usaha di bidang tekstil dan produk tekstil menyerah begitu saja. Salah satu rasasa tekstil yaitu PT. Sri Riziki Isman TBK, yang juga tersetat di pasar modal dengan kode saham Sril, melakukan sejumlah inovasi agar bisa bertahan. Di antaranya dengan memasarkan masker dan alat pelindung diri berstandar medis sejak Maret 2020. Tidak hanya itu, SriTex kembali merilis 3 produk terbaru yakni Unisex Big Pocket Jacket, Men for Pocket Jacket, dan Ladies Long Coat. Produk ini menggunakan bahan berteknologi antimikrobial, yang menjadi penghalang bakteri dan virus dan organisme, sehingga mampu memproteksi pemakai dari percikan cairan dengan partikel kecil dan tekanan tinggi. Sril tengah melakukan bisnis online untuk menggantikan pasar offline domestik yang melemah, sementara Sril masih mencermati pangsa pasar luar negeri yang mencapai 65 persen, mengingat banyak negara yang melakukan lockdown. Baik, pemirsa untuk membahasnya lebih jauh sudah tersambung bersama kami melalui Zoom. Bapak Iwan Setiawan Lukminto, beliau adalah Direktur Utama PT. Sri Rejeki Isman TBK. Halo Pak Iwan. Halo. Ya, apa kabar Anda hari ini Pak? Baik. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Ini pandemi Corona telah menjadi memok yang menakutkan untuk dunia usaha di Indonesia. Meskipun di luar negeri juga kondisinya tidak jauh berbeda. Lantas, bagaimana dampaknya terhadap industri tekstil secara umum dan juga tentunya untuk street tech sendiri Pak? Ya, saya ceritakan sedikit untuk perkembangan tekstil secara umum. Baik. Jadi, memang banyak terdampak. Di tekstil itu yang, di bidang tekstil yang umum itu banyak klaster sebenarnya. Tekstil itu sangat luar. Baik. Di situ memang mempunyai suatu guncangan di mana customer ataupun bahan baku itu mempunyai spesifikan atau cuma beberapa saja. Nah, ini yang biasanya kehantam. Dan juga pabrik-pabrik garmen yang banyak mengandalkan import bahan bakunya. Oke. Itu juga mempunyai suatu guncangan di situ. Awalnya banyaknya guncangan karena awalnya China mengalami lockdown, bahan bakunya tidak datang. Setelah bahan bakunya datang, China tidak lockdown. Gantian, customer-nya kena lockdown. Nah, ini biasanya ini yang menyebabkan banyak permasalahan di situ. Terutama yang segmen di karmen di situ. Oke. Jadi, untuk kami, 3Tech, perusahaan kami adalah terintegrated, di mana kita mempunyai diversifikasi proyek yang banyak di situ. Kami bisa memitikasi guncangan ini dengan adanya diversifikasi tersebut dan diversifikasi ekspor. Dan juga adanya dengan manajemen yang adaptif, sangat adaptif. Kemarin kita juga mengendalikan ini dengan tambahan produk yaitu adanya master, adanya APD di situ. Baik. Lantas, dengan kondisi seperti ini, apakah perusahaan tetap berjalan? Meskipun tadi sudah disebutkan, sudah banyak ini perusahaan-perusahaan tekstil garpen yang sudah mulai berguguran, Pak Iwan. Saat ini kami masih produksi. Oke. Dan kita terus menservice, ya. Jadi, untuk negara-negara yang tidak kena lockdown, di mana kita ekspor di negara-negara yang terbuka hari ini. Oke. Di situ. Negara-negara mana saja, Pak, yang masih menjadi backbone untuk kondisi saat ini bagi 3Tech? Saat ini kita juga ekspor ke China. Oke. Dan kita juga sudah mulai ekspor ke Eropa lagi, karena Eropa sudah mulai membuka. Oke. Dan kemungkinan besar mulai bulan depan kita melihat sikap lockdown ini mungkin Amerika. Kita akan bersana lagi. Baik. Berarti dari luar negeri sebenarnya masih ada pangsa pasarnya. Bagaimana dengan di dalam negeri dengan kondisi seperti ini? Apakah tadi inovasi yang sudah dilakukan dari sebelumnya memproduksi produk-produk tekstil dan tekstil lainnya, begitu kemudian beralih, misalnya dengan ada kebutuhan alat pelindung diri, kemudian masker, begitu Pak Iwan? Ya. Memang awalnya pada waktu itu permintaan masker di dalam negeri itu sangat kurang. Dan memang kelangkaan masker pada awal Maret atau akhir Februari itu. Ya. Sehingga sampai satu masker pun dihargai sangat-sangat mahal sekali. Betul. Di situlah saya mengambil sikap bahwa kita harus membuat produk yang untuk masyarakat yang mampu dan bisa kita pakai lagi atau washable. Saya menciptakan masker itu dengan harga yang sangat murah dan bisa washable dan bisa dipakai oleh semuanya masyarakat Indonesia. Ya, itu ide yang pertama. Oke. Tetapi kami ada pencobaan pada waktu itu, kita coba dulu apakah masker itu bagus. Kita cobakan dengan pegawai kita. 60 ribu pegawai harus pakai masker satu bulan penuh pada waktu itu. Oke. Akhirnya memang ada hasilnya, bagus sekali. Angka sakit di seritek grup itu turun drastis karena memakai masker. Jadi kita on win. Pakai masker itu lebih sehat. Oke Pak Iwan, ini berarti memang inovasi yang sudah langsung dirasakan begitu baik oleh para karyawan, begitu dan juga masyarakat luas, begitu Pak Iwan ya. Baik, Pak Iwan mohon bersabar nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, tetap bergabung bersama kami. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik, Pak Iwan, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sebelum melanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Direktur Utama PT Seri Rezekis Mantepika berikut ini, akan kami sampaikan terlebih dahulu info grafis mengenai kondisi industri tekstil di tengah pandemi corona. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan kondisi di tahun 2019 berbanding dengan 2020 dari sisi jumlah tenaga kerja. Seperti yang bisa Anda saksikan di tahun 2019 itu mencapai 2.699.789 orang. Sementara di tahun 2020 terjadi pengurangan yang cukup signifikan hingga 539.957 orang. Ada pun dari sisi volume, produksi juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari 6,69 juta ton di tahun 2019 turun hingga 1 juta ton saja di tahun 2020. Itu dia berarti memang kondisi yang terjadi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini ikut menekan industri tekstil secara keseluruhan. Dan selanjutnya kita akan melihat bersama bagaimana dengan pertumbuhan industri tekstil di sepanjang kuartal 1 tahun 2020. Ya menarik kalau kita cermati pemirsa, di kuartal 1 tahun 2020 justru ada pertumbuhan dari sisi produknya. Kita lihat naik hingga 18,98 persen. Sementara di tahun 2019 pada kuartal 1 justru mengalami tekanan minus 1,24 persen. Itu dia dari sisi pertumbuhan industri nya. Selanjutnya pemirsa kita akan cermati bagaimana dengan kinerja keuangan dari seri tekstil di sepanjang tahun 2019. Dari sisi indikator penjualan laba tahun berjalan. Di mana ini perbandingan 2018 berbanding dengan 2019. Kita lihat ada kenaikan sekitar 14,32 persen dari 1,03 miliar dolar Amerika. Kemudian di tahun 2019 menjadi 1,18 miliar dolar Amerika. Labah tahun berjalan juga meningkat dari 84,5 juta dolar menjadi 87,65 juta dolar Amerika. Baik demikian informasi yang sudah kami sampaikan dan kita masih tersambung bersama dengan Bapak Iwan Setiawan Lukminto, Direktur Utama PT Seri Rejeki Isman TBK. Halo Pak Iwan. Halo. Ya, terima kasih masih bergabung bersama kami kalau kita cermati dengan kondisi grafis-grafis tadi yang sudah kami sampaikan data-datanya. Memang ada tekanan yang cukup kuat dari pandemi COVID-19 ini terhadap industri tekstil di dalam negeri. Meskipun tadi Anda katakan sudah cukup berinovasi terus berjipaku dengan kondisi seperti ini dan masih mampu bertahan. Bagaimana dengan kinerja keuangan di tahun 2019 begitu? Apakah ini akan menjadi cerminan di tahun 2020 nantinya? Kita akan mentargetkan sebenarnya tahun 2020 ini up to 10 persen ya. Tapi kita melihat bahwa adanya kagetan di mana sangat cepat sekali perubahan pada waktu akhir Februari sampai Maret itu ada perubahan yang luar biasa. Di mana polisi-polisi di setiap negara itu melakukan lockdown. Sehingga ini akan mencerminkan sedikit ada perubahan di situ. Tetapi kita inginkan adalah kestabilan di tahun ini di situ. Karena kita melihat ini Juni sudah mau akan masuk di pertengahan ya. Nanti kita lihat polisi-polisinya lagi di situ. Itu dia. Dari sisi kinerja di tahun 2019 berbanding 2018 ini ada peningkatan produksi. Kemudian dari sisi laba tahun berjalan juga mengalami peningkatan payon. Dan Anda melihat tadi sudah ada target yang diturunkan begitu lantas inovasi ataupun produk-produk apa saja yang akan ditelurkan atau dilakukan pada tahun ini. Mengingat kondisi yang masih terjadi dengan pandemi Corona ini. Apakah ada perubahan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini misalnya? Saat ini kita masih memproduksi apa yang konsisten di dalam perusahaan kami. Yaitu yang pertama adalah adanya seragam militer. Seragam-seragam yang lain-lain. Di situ yang tidak ada perubahan. Dan ini yang kita akan jadi salah satu penopang strip-backs. Juga kita adanya tambahan produk yaitu APD masker. Kita kemarin sudah memproduksi sekitar 45 juta masker dan sekitar 450 ribu APD yang kita sudah deliver semua. Ini menjadi salah satu juga new normal. Oke. Adanya yang new normal. Betul. Yang ini kita juga menambah satu bisnis yaitu adanya online bisnis yaitu toposritech.com. Di situ bisa membeli dengan harga brosir. Oke. Karena arah kami adalah safety fashion. Yaitu bagaimana nanti adanya PSBB ini dibuka atau tidak dibuka. Tetapi intinya adalah kita melindungi user yaitu pemakai. Sehingga kita safety fashion ini yang menjadi satu trend. Di mana kita social distancing tetapi kita masih aman menggunakan baju-bajunya. Itu dia. Ada beberapa produk juga yang Anda tawarkan kalau tidak salah begitu. Ada beberapa misalnya Unisex Big Pocket Jacket. Kemudian Manfour Packet Jacket ini menggunakan teknologi antimikrobial begitu. Sebenarnya seperti apa sih Pak Iwan? Apakah memang ini lagi-lagi Pak menyesuaikan dengan momentum pandemi corona yang terjadi saat ini di tanah air? Betul. Tetapi nanti ini adalah jadi lifestyle. Jadi lifestyle. Di mana new normal nanti adanya pembatasan-pembatasan itu tetap masih ada. Dan kita khawatirnya kalau banyak suatu droplet atau apapun cairan apa yang kita tidak tahu membawa virus. Di tempat kita memakai baju ini virus tersebut bisa mati. Nah, di situ menghambat di mana adanya penularan. Oke. Terutama untuk virus corona ini. Jadi kita ada antivirusnya di situ. Itu dia. Dan ini sudah mulai diproduksi atau bagaimana Pak Iwan? Sudah, sudah diproduksi. Oke. Sudah dijual. Sudah dijual juga kepada masyarakat. Dan bagaimana kansenya atau paling tidak tanggapan dari masyarakat sendiri sejauh ini? Saat ini kita masih melihat, kita masih menganalisa, belum kita lihat perkembangannya. Tetapi ini sangat membantu. Intinya sampai rumah pun kan aman saja kita. Jadi tidak langsung kita masuk di rumah itu membawa virus. Oke. Nah, ini ya. Baik. Menarik kalau kita cermati dengan kondisi seperti ini. Berarti kalau boleh tahu ini Pak, sebenarnya sejauh ini berapa banyak sih dari produksi masker ataupun APD per hari yang sudah dilakukan oleh Sritex? Kita bisa produksi untuk masker sehari sekitar 1,5 juta masker. Oke. Dan itu masih berlangsung Pak? Saat ini kita masih berlaku. Masih berlangsung. Oke. Saat ini terus. Sementara untuk APD-nya? Untuk APD kita masih berlangsung juga. Oke, dalam sehari cukup banyak juga Pak? Untuk APD kita cukup besar. Sekitar 15 ribu per hari. Oke, 15 ribu per hari. Berarti ini ibaratnya bisa dikatakan masih bisa menopang ya Pak untuk operasional perusahaan. Bagaimana dengan protokol kesehatan yang akan juga diberikan perusahaan selama perusahaan beroperasi? Kita bahas di segmen berikutnya. Tetap bergabung bersama kami dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan spesial dialog bersama dengan Direktur Utama PT Seri Rejeki Isman TBK. Ya, Pak Iwan. Halo. Pak Iwan, tadi sempat tertunda bagaimana dengan protokol kesehatan yang Anda terapkan di perusahaan Anda sendiri selama pabrik masih beroperasi, kemudian karyawan juga masih bekerja setiap hari? Ya, awalnya kita sebelum pemerintah melakukan peraturan ini tentang social distancing, kita sudah melakukan sejak awal Maret itu, kita pertama adalah social distancing, yang kedua adalah kita melakukan wajib masker, memakai masker. Yang ketiga adalah, yang penting adalah mengabsen di rumah masing-masing. Jadi kami tidak boleh menerima tamu di rumah. Ini adalah kewajiban daripada peraturan-peraturan untuk anggota keluarga peterskritik. Oke, jadi seluruh karyawan tidak boleh menerima tamu, Pak, begitu selama pandemi ini atau bagaimana? Betul, Pak. Betul, karena kami adalah darjata terakhir yang untuk nanti membuat APC, membuat masker, membuat darjata terakhir ini, jadi kita harus sehat juga, Pak. Luar biasa, betul, Pak. Ya. Oke, oke. Nah, dengan kondisi seperti ini, tadi operasional masih terus berlangsung, kemudian dengan adanya juga permintaan dari dalam negeri dan luar negeri yang sebenarnya demandnya masih tetap terbuka. Anda melihat tahun 2020 ini setelah pandemi berakhir, apa yang akan Anda lakukan? Tentunya adanya new normal, dan kita masih pelajarin bagaimana new normal ini. Oke. Tapi saya optimis untuk tahun depan itu pasti lebih baik lagi, karena masing-masing kita mempunyai strategi, dan untuk retail pun it will come back lah, kalau saya lihat. Hmm. Ada permintaan tidak sih, Pak, dari produk-produk yang tadi begitu dari sisi dalam negeri dan luar negeri, begitu dengan kondisi seperti ini, ada suatu hal yang berbeda dari permintaan mereka, para konsumen? Ada. Apa saja ya? Ada. Sekarang seperti yang kita buat ini, yang tadi seperti safety fashion tadi, itu sudah ditawarkan ke retail-retail yang besar. Oke. Kita tawarkan dan sangat-sangat tertarik sekali ya, untuk ini. Kita export. Kita jual ke export juga. Baik, baik. Bagaimana juga dengan kebijakan pemerintah yang selama ini juga terus dijaga, begitu relaksasi sudah diberikan, Anda langsung merasakannya? Atau sebenarnya masih ada yang dibutuhkan lagi begitu dari pemerintah untuk dunia usaha, khususnya tekstil? Ya, memang akosiasi kami, akosiasi pertekstilan Indonesia tidak mengajukan beberapa-beberapa kelonggaran-kelonggaran. Gimana untuk menyokong semuanya ini di ekosistem kami, di tekstil ini, pertama yaitu adalah masalah listrik. Lalu yang kedua adalah kemasalahan ketenaga kerjaan, THR dan lain-lain. Ini usulannya ya. Lalu yang ketiga, adanya kelonggaran untuk pertamkan di situ. Ini yang tiga yang sangat mutlak di situ. Dan sejak ini sudah ada tanggapan dari pemerintah, Pak? Saat ini belum ada yang signifikan, dan ini yang betul-betul yang diharapkan oleh asosiasi sebenarnya. Ya, di mana kita harus melindungi, intinya adalah kita jangan sampai adanya PHK sebenarnya. Betul, Pak. Sebenarnya intinya itu di situ. Asosiasi ini, saya terima kasih bicara ini, jangan sampai kita mengalami satu PHK. Itu yang arah-arah daripada kami. Baik, tapi teman-teman dunia usaha di industri pertekstil sendiri bagaimana, Pak, menyikapi kondisi seperti ini? Apakah juga ada, ibaratnya saling membantu begitu antara sesama pengusaha? Atau bagaimana? Saat ini juga iya. Kami juga, misalnya seperti kami, Tritek, juga menjadi Bapak Angkat. Saat ini kita di sekitar Jawa Tengah ini ada perusahaan Garmen yang istilahnya tidak ada order. Kita kasih order juga dari kami. Oke, baik. Dari bahan baku kami. Ini yang kami jalankan saat ini. Oke, Pak Iwan. Luar biasa. Terakhir, Pak, bagaimana harapan Anda menyikapi tahun 2020 ini dengan adanya pandemi virus corona? Anda melihat ke depannya akan seperti apa sih harapan dari teman-teman tekstil? Saat ini yang penting adalah teamwork. Oke. Di mana teamwork ini antara pemerintah, pengusaha, perbankan, dan stakeholder yang lain. Ini bagaimana kita bisa bergandengan tangan. Di mana pandemi ini sangat tricky. Tidak mudah untuk dilewati. Betul. Dan memang ini baru pertama ya yang kita tidak ada suatu resiko, hitungan bank pun tidak ada resiko yang ini. Iya, iya. Ya, jadi mengantemnya itu mengantemnya itu luas. Bukan produk tekstil saja, tetapi semuanya di situ. Nah, ini kami membutuhkan suatu pebijakan di situ. Yang bersama-sama untuk menyelamatkan ini semuanya. Setara sosial di demikian. Baik, semoga tahun 2020 ini juga akan lebih baik lagi di tahun sampai. Dengan paling tidak tahun depan bahwa industri akan segera kembali dari sisi pertumbuhan ekonomi. Kemudian semua industri juga akan pulih kembali. Pak Iwan, saya sekali waktu terbatas ini, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Pak Iwan. Terima kasih, Pak 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 Iwan. Salam sehat. Ya, baik. Baik, Pak Mirza. Sudah 30 menit saya menemani Anda dalam spesial dialog. Dan semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel. Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya, Prasetyo Wibowo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.